Ketegangan antara China dan Taiwan mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Partai Komunis China mengeluarkan ancaman nyata pada hari Jumat, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengesampingkan hukuman mati bagi orang-orang tertentu yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Pemerintah Taiwan segera menolak pesan Beijing ini, mengatakan bahwa China tidak memiliki yuridiksi atas Taiwan atau rakyat Taiwan. Pemerintah Taiwan juga mendesak masyarakat untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke China demi alasan keamanan. China mengatakan aturan barunya akan segera berlaku. Aturan tersebut mengizinkan pengadilan China untuk mengadakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam kasus-kasus ekstrim tertentu, aturan itu memberikan pengadilan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Partai Komunis China memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari China, meski tidak pernah memerintah pulau itu. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing. China menyebut Presiden Taiwan yang baru terpilih, William Lai, sebagai seorang separatis. Tapi Lai mengatakan bahwa, mengutip, Taiwan dan China tidak saling tunduk satu sama lain. Seluruh rakyat Taiwan harus bersatu untuk menjaga negara kita. Lai mengatakan bahwa, 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 mengatakan bahwa. Terima kasih.